fitnah kita hajar yang sering suka ngefitnah berita hoax kita hajar ya jangan mencari sensasi ya thank you like, komen, dan subscribe makin panas giliran KPI ancam polisikan Lesti Kejora dan Rizky Bilar bukan hanya seorang perban bernama Mila Mahmuda Jamhari yang mengancam akan melaporkan Rizky Bilar dan Lesti Kejora atas dugaan pembohongan publik kini giliran Kongres Pemuda Indonesia KPI Jawa Timur yang melemparkan ultimatum akan menyeret pasangan yang terkenal dengan sebutan Leslar itu ke polisi Ketua KPI Jawa Tim, Edi Rastio mengatakan kebohongan yang dilakukan Leslar terkait pernikahan mereka yang dilakukan sebanyak dua kali pertama, pernikahan Siri yang digelar di awal tahun dan kemudian dirahasiakan yang kedua ya, yang digelar dan disiarkan di stasiun TV Nasional pada Agustus 2021 dia melakukan pembohongan mencampur adukan hukum senat dan hukum negara melanggar undang-undang tentang perkawinan untuk itu, Kongres Pemuda Jawa Timur berencana melaporkan Lesti dan Bilar kata Edi Rastio saat dihubungi awak media pada Selasa 28 September hari kemarin tentunya guys ya Edi mengatakan kalau pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara seri harus melalui isbat di pengadilan agama bukannya langsung ke kantor KUA seperti yang dilakukan Lesti dan Bilar ketika melakukan seri harus di isbatkan supaya tidak berdampak ke anaknya nanti kalau dia menikah di KUA berarti nasabnya ke siapa gitu itu kebohongan publik terang Edi tak hanya itu Edi juga menyinggung soal dugaan pemalsuan surat yang dilakukan Leslar salah satu syarat pernikahan di KUA adalah memberikan surat pernyataan bahwa calon mempelai masih perjaka atau duda dan perawan atau janda dalam surat tersebut Lesti dan Bilar mencantumkan status mereka sebagai perawan dan perjaka meski sebenarnya keduanya sudah menikah seri di awal tahun 2021 dalam administrasi ada surat pernyataan calon mempelai masih perjaka atau duda perawan atau janda nah apa yang dimasukkan dalam surat keterangan itu harus dipertanyakan kalau menyatakan perawan atau perjaka kan dia sudah menikah walaupun secara agama kimbunya sementara itu sebelumnya kepala KUA kebayoran lama Pak Haji Madari mengatakan kalau pihaknya tidak mendapatkan keterangan bahwa Leslar sudah menikah siri berdasarkan berkasi yang sudah diajukan ke kami dan ini sudah dilakukan penikahan saya lihat ada masalah artinya tidak ada disini keterangan nikah siri tidak ada pertama pengantar keluar atas nama Muhammad Rizky Bilar disitu statusnya Jejaka di KTP juga Muhammad Rizky Bilar belum kawin kata Madari nah hal ini tentunya kita sudah ingat kemarin Rizky Bilar dan Lesti Leslar dalam hal ini sudah memasrahkan segala sesuatunya terkait sekarang banyak orang yang ingin tenang dengan menggunakan nama Leslar dan juga berusaha menggiring opini sebagai kedohongan publik sehingga pihak Rizky Bilar sendiri sudah menggandeng Teo Chan sebagai pengacara untuk mengganter hal yang bersifat positif terutama pada Leslar Junior tentunya Lesti mendapatkan tekanan dari berbagai pihak yang seolah-olah membenarkan diri ingin menjustifikasi kebohongan publik-publik yang mana dan dia mengatasnamakan siapa tentunya mereka dianggap hanya menumpang atau pansos saja bagaimana kira-kira menurut kalian apakah benar bahwa mereka mau pansos pada Leslar atau bagaimana menurut kalian jadi jangan lupa kalian kasih komentar tentunya berarti keseluruhan-keseluruhan dari kami yuk ini dia fitnah kita hajar yang sering suka nge-fitnah berita hoax kita hajar ya yang mencari sensasi ya thank you thank you thank you semoga laporan kita bisa diperima selesai semua masalah-masalah ini semoga selanjutnya terima kasih jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy seneng dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua oke itu saja jangan lupa untuk solosite channel kita ini caranya dengan cukup mudah dan klik subscribe dan nyalakan loncengnya itu saja terima kasih telah menonton yuk bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax